Hai selamat pagi teman-teman semua Alhamdulillah saya lagi proof lagi naskah ngiklan baperan yang bikin tajir beneran insya Allah hari ini kita akan finishing dan yes bakalan dicetak sehingga akhirnya akhir Januari tahun depan buku ini bisa Anda terima kenapa sih buku ini lama banget ditulisnya pertama karena saya ternyata juga harus beradaptasi dari biasanya saya nyetatusnya formal kemudian menulis buku dengan gaya yang formal sekarang dengan gaya yang agak-agak baper gitu deh agak-agak lucu gitu deh agak-agak gemesin gitu deh aduh ceritanya ngegemesin oke saya mau kupas sedikit mengenai apa sih isi buku dari hard selling ini ini hard selling seri atau jilid yang pertama ya karena hard selling strategi ini memang dibuat dalam beberapa jilid gitu yang ini ngomongin tentang ngiklan nanti kita akan ngomongin tentang kelola reseller nanti kita akan ngomongin lagi dengan yang lain intinya hard selling ini bisa dikembangkan untuk berbagai pola komunikasi jadi judul yang pertama ini saya kasih judul ngiklan baperan yang bikin tajir beneran kita jalan-jalan yuk kira-kira isi buku ini apa sih oke ini ada warning pertama jangan baca buku ini kalau nggak baper gitu kan tapi ini baper positif ya karena kita itu jangan sampai kayak katak dalam tempurung nggak tahu dunia luar ngerasa kita paling oke paling keren eh ternyata yang lain lebih keren gitu nah kita harus baper sama sesuatu yang lebih positif bukan yang negatif pastinya dan ini diajarkan dalam buku ini oke saya pastinya menerima apa merasa bersyukur banget akhirnya bisa menerbitkan buku dan ini adalah buku pertama saya yang saya tulis dan memang direncanakan akan diterbitkan secara indie publishing kemudian saya juga distribusikan sendiri bersama dengan teman-teman konsultan yang luar biasa yang sangat berprestasi alhamdulillah sudah berbulan-bulan ini hampir satu tahun bersama dengan para konsultan yang kini jumlahnya ada 300 orang dan beliau mereka-mereka ini sangat luar biasa salah satu contoh perempuan Indonesia yang mau bergerak maju dan mau lebih belajar lebih banyak dan juga mau berusaha lebih banyak nah mereka ini biasanya jualan training dan sekarang mulai menjual buku buku adalah sejarah buat kita dan saya pengen bahwa teman-teman ini mulai mau untuk menulis buku juga insya Allah setiap buku yang anda tulis itu akan menjadi pahala untuk anda akan menjadi sejarah untuk anda dan bisa dibilang buku itu adalah sebuah warisan yang tidak akan hilang dan tidak akan habis oke apa sih isi buku dari hard selling ini ini fakta hard selling dulu ya penemu konsep hard selling adalah Indari Mas Tuti lahirnya tuh kan masih ada yang salah harusnya 2016 ini berapa 20.016 nah inilah sebabnya kenapa buku ini harus di proof terus gitu ya karena apa karena pasti ada saja yang salah kalau nggak di proof nah gitu kan pasti kalau ada banyak mata yang melihat dan kemudian nanti pasti pada komplain makanya saya juga disini buka kritik dan salam loh teman-teman kalau misalnya nanti kelak ada yang baca dan kemudian ada kesalahan gitu kan boleh langsung kasih kritik dan salam kepada kami apa sih isi buku ini nah ini adalah isi bukunya prolognya emak-emak itu emang kemudian emak baper bisa nulis lalu ulala saya sibuk mana bisa nulis nah hard selling teknik nulis ala emak-emak baper teknik hard selling itu gini nah ini baru mulai sedikit masuk ke dalam teknik hard selling dan kunci ngejalanin status baperan kemudian emak baper sudah siapnya status lalu bukan hanya status baper follow up juga mesti baperan gitu kan ini juga akan dicek dan ada juga contohnya untuk status baper hard selling bikin emak baper kecanduan kecanduan apa kecanduan nulis pastinya loh pesaing juga pake hard selling toh kemudian ada pesan saya untuk emak kece dan saya juga termasuk emak baper seperti anda oke ya kayak gini saya scrollingnya agak cepet hmm nah oke dan di buku ini saya cerita sedikit mengenai pengalaman saya yang sudah 9 tahun dan lebih dari 9 tahun ya tepatnya 9 September 2007 saya membuat bisnis dan ini 99% online dari rumah kalau dulu sih belum ada namanya Facebook ya saya masih pake Friendster email kemudian apalagi ya kalau sosial media kayaknya Friendster deh saya ah blog nah oke jadi saya ingin share juga tentang itu bahwa sosial media ini sangat luar biasa hmm internet ini memang memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan perempuan lewat internet kita bisa belajar tentang apapun tanpa perlu keluar rumah bener gak sih bu kerasa gak sih oke kemudian kita masuk ke ah ada gambar keren ada gambar kita banget lagi nyetrika bo jadi buku ini dilengkapi dengan gambar juga gambar yang lucu-lucu dan bikin kita gak gak apa ya gak bosen ngebaca buku ini eh iya buku ini juga dilengkapi dengan eee USB dimana USB ini nanti akan eee ada voice training dua training kemudian apalagi yang ada gambar lagi nih kita banget nah ini emak baper bisa nulis jadi saya berharap bahwa semua emak ini akhirnya bisa menulis dengan teknik baperan dan menulis apa tentu saja menulis iklan oke ini bukan cuman status baper follow up juga mesti baperan oke apalagi ya eee hard selling bikin emak baper kecanduan oke saya juga mau kasih lihat nih beberapa emak-emak eee ini ya ini contohnya jualan baju oke oke sebentar nah inget ya dalam konsep eee iklan baperan ini serilek serilek mungkin kalau mau nyetatus dan konsep hard selling ini santai banget gitu kan tapi juga memang ada kesalahan-kesalahan yang harus dihindari misalnya terlalu banyak eee apa namanya itu titik kemudian terlalu banyak tanda baca yang berlebihan misalnya tanda seru sampai tiga kemudian ada juga yang sering singkat-singkat kata itu enggak boleh oke eee kasih lihat apalagi ya eee ini nah ini adalah eee mereka yang memberikan satu eee testimoni mengenai eee hard selling yang sudah digunakan oke nah ini oke nah ada konsep hard selling bagus banget tapi enggak jadi enggak gerasa ngiklan tapi yang closing jadi lumayan alhamdulillah dari mbak Siti kemudian ada lagi baper bikin ordernya murudul jari keriting balas what's up dan inbox deh kece pokoknya kece badai bikits gitu kan ada yang baru 4 hari kemudian akhirnya closing hari pertama pokoknya keren banget dan ibu-ibu harus coba dengan konsep hard selling ini oke nah ini adalah testimoni-testimoni yang luar biasa eee banyak semoga emak-emak makin semangat untuk belajar dan sedikit perkenalan dari saya saya adalah Indari Mas Tuti em dan saya menerbitkan eh menerbitkan menemukan teknik hard selling ini setelah saya melakukan begitu banyak riset bagaimana sih sebenarnya perempuan ini bisa beriklan dengan ala perempuan sendiri jadi buku ini memang enggak cocok deh untuk laki-laki enggak cocok banget ini untuk perempuan perempuan dan perempuan ibu rumah tangga yang berbisnis dari rumah oke sampai ketemu lagi teman-teman dan semoga nanti teman-teman bisa langsung mendapatkan bukunya bisa belajar dan dari sekarang sebenarnya bisa belajar dan mudah-mudahan bermanfaat buku ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum